Nah selanjutnya Kami dari tim menurunkan Jadi keinginan Prodi itu kami turunkan Dalam capaian pembelajaran mata kuliah Ini ada M1, M2, M3, M4, M5, dan M6 Saya kira ini hasil penurunan dari Keinginan dari Prodi Ini saya kira mangga dibaca saja Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah Kami turunkan kembali dengan Tim teaching dosen yang lain Dalam sebuah pokok bahasan Pertemuannya Di sini ada learning 1, learning 2, learning 3, sampai ke 16 Nah ini silahkan dibaca saja Dimana salah satunya misalkan dalam learning 1 itu Mahasiswa nanti mampu menjelaskan tentang pengertian Tujuan, fungsi, dan dasar hukum koperasi syariah Untuk learning 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan Koperasi syariah dan konvensional Learning ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan membedakan Bunga dengan riba Menjelaskan, mengedit prinsip dasar koperasi syariah Nah ini learning kelima nih Yang di konvensional itu tidak ada Jadi menjelaskan pengertian dan dasar hukum al-wadiah Nah mungkin adik-adik sudah dengar ya Di ekonomi syariah Nah dulu di semester 2 Maka dari itu tadi saya sudah jelaskan bahwa Mengikuti perkulihan koperasi syariah Harus sudah lulus salah satunya ekonomi syariah Karena produk-produk yang disini adalah Berbau-bau syariah Jadi ekonomi syariahnya harus sudah lulus Seperti learning yang ke enam Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar hukum al-musyarokah Partnership, project financing, participasi Ini penurunan dari M4 Kemudian di learning ke tujuh Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dasar hukum al-mudarobah Trust financing atau trust investment Nah ini banyak Termasuk baik salam nih Baik salam Ini kalau diperbankan in front finance sale ya Dimana jual beli, uangnya didahulukan Barangnya diserahkan di kemudian hari Nah di kooperasi syariah ada itu Ya diperbankan syariah juga Kemudian baik istisna Nah dulu masih ingat ya di semester 2 Ini faresis baik order or manufaktur Kemudian ada kod Ada kodu hasan kan Soft and benevolent loan Jadi pinjaman lunak Tanpa ada tambahan apapun Nah kemudian di learning ke dua belas Ada rahen Nah dulu pernah mungkin Di ekonomi syariah Rahen itu gadeh Gadeh syariah Kemudian ada Al-mudarobah dan musyarokah Kemudian juga disini Ada ba'i murobaha Ba'i salam Ba'i istisna Dan lain sebagainya Ini ade'i yang nanti akan di pelajari di selama semester 5 khusus mata kuliah kooperasi syariah ini Saya kira sudah sangat detail ya Saya jelaskan Sehingga nanti saat memasuki perkuliahan itu ade'i bisa memahami memantau tujuan dari perkuliahan ini Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ini Tadi juga sudah saya jelaskan Cuma saya sudah deskripsikan disini bahwa materi mata kuliah ini memberikan panduan yang lengkap tentang koperasi syariah Dengan ilustrasi yang dijabarkan dengan jelas Dilengkapi disini dengan ilustrasi pengolahan dan ada perhitungannya Ada materi mata kuliah ini juga meliputi bahasan Ini ruang lingkup Pengertian koperasi syariah Tujuan Landasan hukum Landasan syariah Berbagai produk koperasi syariah ya Mudarobah, musyarokah, murobaha Kemudian Rahen Kemudian Ijarong Ijaroh Muntahiyabitamli Kemudian yang lain-lainnya Serta teknik perhitungan nisbah Kemudian bagi hasil Disini sudah ada ya Jual beli Dengan ilustrasi sampel perhitungan berdasarkan data dan pengalaman Dari aplikasi di lapangan Pada sebuah koperasi syariah yang real Nah ini Jadi demikian ini untuk deskripsi singkat mata kuliah Sehingga deskripsi singkat mata kuliah ini Ini nanti diturunkan dalam materi yang pertama Materi pokobahasan ya Yang pertama ruang lingkup Koperasi syariah Kemudian perbedaan koperasi syariah dan konvensional Bunga dengan riba Nah ini ya Nah untuk pustaka ya buku yang dipakai Ini kita menggunakan buku karangan saya sendiri ya Nah ini koperasi syariah Nah ini disarankan untuk pustaka utamanya Ini dari teori untuk praktek ya Jadi saya sarankan Semua mahasiswa wajib memiliki pustaka utama ini ya Nah ini dikeluarkan oleh penerbit alfabeta Jadi silahkan anda kalau mau memilikinya Bahkan wajib ini wajib memilikinya Kalau untuk pendukung kayak Hendro Yogi Undang-undang nomor 25 tahun 92 Tentang koperasi Kemudian dinas koperasi dan UKM Dinas koperasi kemudian Syafi'i Antonio itu silahkan ya Itu karangan luar Jadi sifatnya wajib Karena kalau sifatnya tambahan saja Tidak terlalu wajib Kalau kebeli mangga Enggak pun enggak apa-apa Cuma yang harus wajib adalah pustaka utama Ini yang dikeluarkan oleh kebetulan saya sendiri Ini terbitan dari alfabeta Bandung ya Ini alfabeta Bandung Nah bagaimana cara memilikinya Jadi kita sebetulnya sudah kerjasama Dengan koperasi kopma di bawah Tetapi karena pengelolanya belum ada Pengelolanya belum ada Sehingga mohon untuk pengadaan Koperasi syariah yang wajib ini Yang wajib ini Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!